Welcome Homepedias, ketemu lagi dengan Kanidia Kanidia balik lagi di seksion bebas, belajar bareng Pedias Dan kali ini kita bakal bahas materi mikro Yaitu tentang jenis-jenis interference curve Nah kalau biasanya kalian cuma ketemu model interference curve yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah Dan modelnya convex atau cembung Maka sebenarnya di ekonomi kita punya banyak banget jenis-jenis interference curve yang bisa muncul Nah tapi sebelum Kanidia lanjut, Kanidia mengucapin terima kasih banget buat kalian Yang udah subscribe, ya denger subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian Itu memberikan support yang sangat besar untuk Kanidia Agar bisa terus bersemangat mengembangkan channel ini menjadi lebih baik Jadi kita bakal ngebahas tentang apa aja sih model-model kurva interference Atau interference curve yang bisa muncul dalam ekonomi Karena seperti yang Kanidia udah sebut, kalau kalian selama ini kenalnya kurva interference yang modelnya kayak gini Kayak gini ya, misalnya ada yang baru lagi terus kita ketemu dengan model interference curve yang kayak gini Itu udah terlalu mainstream banget sih ya, interference curve 1, interference curve 2 Ini bener adalah bentuk interference curve yang paling umum Tapi ternyata di ekonomi kita punya banyak banget jenis kurva interference yang bisa muncul Nah, tapi sebelum bahas terlalu jauh, Kanidia perlu nge-review ulang tentang interference curve By the way, Kanidia juga udah buat kurva tentang video penjelasan tentang interference curve itu apa aja Dan syarat-syaratnya, linknya Kanidia simpan di atas buat kalian yang belum paham harus nonton setelah ini Nah, jadi di ekonomi sebenarnya konsep yang paling utama yang harus kita pahami dengan sangat baik Kalau lagi ngomong IC, IC itu adalah kurva yang pengen menceritakan Gimana sih kombinasi konsumsi dari dua macam barang yang berbeda Yang akan memberikan kita tingkat kepuasan yang sama Jadi kita udah sepakat bahwa baik itu kita konsumsi di titik ini ataupun titik ini Selama berada di satu garis interference curve yang sama Maka kepuasan yang akan diperoleh itu adalah sama Nah, dari dasar interference curve yang ini Kita kemudian bisa mengembangkan beberapa jenis kurva interference untuk kombinasi barang yang dua barang yang berbeda By the way, ini kita sebut kalau di ekonomi adalah barang yang sifatnya normal Dan juga ini adalah barang yang sifatnya normal Emang ada kak barang yang nggak normal di ekonomi? Ya ada dong Nah, kita mulai dari yang basic-basic dulu nih Kanidia kasih contoh Kalau misalnya kita lagi cerita barang yang sifatnya perfect komplementer dulu ya Jadi komplementer sempurna Komplementer sempurna Apaan komplementer itu dalam ekonomi? Ya, dalam ekonomi kita udah tau banget lah ya Komplementer itu artinya saling melengkapi Jadi ada dua barang nih ya Yang sifatnya udah sangat harus saling melengkapi satu sama yang lain Kalau hanya ada satu barangnya Satu barang doang Sementara barang lainnya nggak ada Maka barang ini nih Yang kita punya ini Itu nggak bakal ada gunanya sama sekali Nah, itu yang dinamakan komplementer sempurna Nah, contoh dalam real life itu adalah Sepatu kiri dan sepatu kanan Kalau misalnya kanidia ngomong Kanidia punya sepatu kiri aja Tapi Sepuluh sepatu kiri aja Kira-kira ada paedahnya nggak? Ya, pasti kalian bilang nggak ada lah Kak Masih lebih penting Kalau kanidia cuma punya satu sepatu kiri dan sepatu kanan Itu bisa digunakan While kalau misalnya punya 10 tapi kirinya doang Ya, itu nggak ada gunanya Jadi Bagaimana cara kita menggambarkan interference card Untuk dua barang yang sifatnya Saling komplement sempurna Nah, gambarnya seperti ini nih Oh, harusnya kekecil Ya, nggak apa-apa lah ya Kita buat kecil aja Jadi anggap tadi kita cerita sepatu kiri ya Ini adalah sepatu bagian kiri Dan sepatu bagian kanan Nah, kalau misalnya kanidia kasih contoh Kanidia punya Sepatu kiri satu Dan sepatu kiri satu Pasti akan merasakan tingkat Kepuasan yang Tertentukan ya Misalnya titik kepuasannya sampai sini Nah, terus tiba-tiba ada nih Yang iseng ngasih kanidia sepatu Tapi bagian kirinya doang Jadi sekarang kanidia udah punya dua sepatu nih Kira-kira Dari titik yang Pertama Kanidia punya Satu Satu banding satu Dan satu yang banding dua Lebih puasa mana Ya, pasti kalian bilang sama aja Kak Soalnya yang Kiri ini nggak punya temen Jadi nggak bisa dipakai juga Sama juga kalau kanidia bilang Kanidia dikasih lagi nih Satu Tapi cuma bagian kiri doang Jadi nggak bakalan Ada perbedaan Tingkat kepuasan yang kita rasakan itu Juga masih tetap sama Sama juga kalau misalnya kanidia cerita Kanidia dikasih Dua kanan Tapi kirinya cuma satu doang Kepuasannya sama nggak? Ya, bakal sama dengan Kalau misalnya kita cuma punya satu dan satu Berlaku kalau misalnya ini Tiga banding satu Jadi kita bisa dengan sangat Mudah mengatakan Intinya adalah Kalaupun Nggak ada kawannya nih ya Kalau kita punya Seratus Bahkan seratus Pasang sepatu Bagian kiri Tapi kalau nggak ada kanannya Juga nggak bakalan ada perubahan Nah, karena titik-titik ini Bisa kita simpulkan itu Sebenarnya adalah Menunjukkan tingkat kepuasan yang sama Maka kita di ekonomi Bisa mengatakan bahwa Mereka bisa kita hubungkan Dengan satu Kurva interference ya Jadi ini adalah Satu kurva interference Makanya kalau dibuat dalam bentuk simpel Ini modelnya kayak huruf L gitu Nah, terus kalau misalnya kita cerita Terjadi peningkatan kepuasan nih Kak Nah, kepuasan baru terjadi Akan ada terjadi peningkatan Kalau misalnya Kanidia sebut Oh, Kanidia udah punya dua Kiri dan juga dua kanan Pastinya kepuasannya udah beda lah ya Dengan satu dan satu di bawah nih Tapi kalau misalnya ada lagi yang iseng Ngasih tiga Terus cuma dua yang kanan Sama aja Nah, kayak gini Jadi kalau misalnya kita Buat garis yang sama lagi Ini bakal seperti ini Nah, jadi ini adalah IC yang kedua Kalau tadi ini yang satu Modelnya bakal seperti ini Terus semakin kesana Itu menunjukkan bahwa Kita memiliki kepuasan yang semakin tinggi Jadi ini adalah kepuasan yang semakin tinggi Jadi tadi kesimpulannya Model kurva untuk Model kurva IC untuk dua barangnya sifatnya Komplementer sempurna Itu akan berbentuk seperti huruf L Kayak gitu ya Nah, kita coba Untuk barang yang sifatnya berbeda lagi nih Contohnya adalah Barang kalau tadi ada komplementer Sekarang kalau misalnya barangnya itu Substitusi sempurna Jadi mereka Sangat saling menggantikan dengan sempurna Kalau ada yang satu Nggak perlu ada yang lain ya Nah, kayak gitu Substitusi by the way adalah penggantikan ya Nah, kalau kanidia contohin Kayak gini misalnya Kanidia anaknya Nggak terlalu fokus deh Nggak Santai aja Kalau misalnya dikasih jaket Hitam oke Jacket navy oke Jadi kalau misalnya ada jaket Navy Nggak usah pakai jaket hitam ya Jadi Sama aja gitu Jadi Fungsi kedua barang ini itu Sama sekali Nggak ada bedanya bagi kanidia Nah Jadi kita bisa menggambarkan Kira-kira bagaimana Model kurva Indifference Yang bisa kita rasakan Tadi kanidia cerita Ini adalah jaket warna hitam Ini misalnya jaket warna navy aja Di sini nih ya Navy Kalau di sini yang hitam Tadi kata kanidia apa Mau pakai yang hitam atau navy Nggak masalah Kanidia nggak Nggak mengatakan Kalau harus pakai hitam Kalau misalnya pakai navy aja 10 Kak Nggak apa-apa Pakai hitam aja 10 juga Nggak apa-apa Nggak pakai Dua-duanya juga nggak masalah Nah Model kurva untuk Indifference Kerbenya jadinya kayak gini Misalnya kayak kanidia cerita kayak gini Kanidia pengen pakai dua jaket Nah Itu jaketnya kombinasinya kayak gimana kak Nah tadi kanidia kan katanya Kita udah sepaket ya Santu aja ya Jadi misalnya kanidia sebut Oh di suatu kondisi Kanidia cuma pengen pakai Jaket hitamnya dua ya Jadi semua pakai warna hitam Oke Kanidia merasakan kepuasan di titik ini Nah sekarang tapi tiba-tiba Kanidia disodori nih Kamu tapi makanya sekarang Satu banding satu ya Satu navy dan satu hitam Nah karena mereka sifatnya Saling substitusi sempurna Nggak ada yang lebih baik Dibandingkan yang lain Maka kanidia bisa bilang Oke nggak masalah Tadi kalau misalnya Semuanya pakai hitam Atau sekarang Hitam satu Navy satu Juga kanidia sama kok Bahagiannya Nah juga kalau misalnya kanidia Harus pakai yang navy semua nih Nggak pakai yang hitam Juga nggak bakal masalah Jadi titik-titik ini Ada tiga titik ini Kalau kita tarik satu garis Ini akan menunjukkan Satu kurva indifference ya Karena mereka Berada pada tingkat Kepuasan yang sama Oke Kayak gitu ya Nah sekarang kasus kedua Misalnya kanidia pengen Pakai jaketnya empat Nah kondisi pertama Kanidia pengen pakai Jaket hitamnya empat Semuanya nih Kondisi kedua Kanidia bilang Pakai yang hitam tiga deh Yang navy-nya satu Lebih senang mana Masih sama kok Intinya kan Pakainya empat Jadi fokusnya Ke jumlah aja Lalu kalau yang ini Misalnya ini pakai Kombinasi dua dan dua Boleh nggak? Boleh Atau ini satu hitam Tiga navy Atau malah navy semua nih Nggak pakai hitam Gimana? Boleh nggak? Iya boleh Karena pada prinsipnya Dua barang ini Nggak ada yang jauh lebih baik Semua sama Nah jadi model Indifference skirtnya itu Dia linear Nggak Kayak gini nih Nggak convex Nggak cembung Tapi dia linear Nah semakin menjauh Atau semakin ke kanan Itu menunjukkan Tingkat kepuasan yang Lebih Gede ya Jadi ini kepuasan Lebih besar Kayak gitu Ini kalau sekilas Kalian lihat nih Kok modelnya Kayak budget line gitu ya Kak Ya bisa jadi Emang kayak gitu Tapi karena emang ini Untuk barang yang Sifatnya perfect substitution Atau substitusi sempurna Selanjutnya Kita bahkan menceritakan Kalau kita mengkonsumsi Dua barang Yang sifatnya itu Nggak Nggak common Jadi ada satu barang Yang sifatnya good Dan ada satu barang Yang sifatnya bad Buruk ya Jadi kayak contohnya Polusi gitu kan ya Rokok dan seterusnya Nah Gimana Gambar kurva In the variance curve-nya Kak Nah kita Cara membuatnya tuh Kan dia bisa langsung Buatin kayak gini aja ya Jadi Kita buat seperti ini Seperti ini Nah Di sebelah sini Itu adalah Punya si bed Di atas juga Punya si bed Di sini adalah good Dan di sini adalah good Ini adalah jenis Sifat barangnya ya Jadi ada barang yang Buruk Dan ada barang yang baik Jadi kan Nggak selamanya kita Mengkonsumsi yang Barang yang Baik buat kesehatan Misalnya kalau kita Keluar rumah harus Menghirup Polusi kan Itu kan barang yang Nggak bisa kita hindari Dan di ekonomi termasuk Barang bad Nah gimana Kak Tingkat kepuasannya Kalau misalnya Kita mengkonsumsi Barang yang bad Dan good sekaligus Atau bad dua-duanya Kayak gitu Nah di ekonomi Kita bisa menceritakannya Menceritakan kurva Independence-nya Seperti apa Nah kalau pengen membuat Kurva Independence Untuk barang yang Seperti itu Itu sebenarnya Model kurvanya Kayak gini nih Semoga lurus ya Jadi harusnya Modelnya kayak Lingkaran gitu Ya kalian paham aja Ini bukan ahli dalam Hal menggambar-gambar Pertanyaan selanjutnya Yang biasa muncul Terus kapan Kak Kalau misalnya kita bisa Mengatakan Terjadi kepuasan yang Lebih besar Kayak tadi nih Ke arah luar kan Ke kanan Ini juga ke kanan Berarti ini juga harus Ke kanan ya Kak Nah ini malah kebalikannya Jadi kurva yang berada Di bagian dalam Atau semakin masuk ke dalam Itu menunjukkan Kepuasan yang lebih tinggi Semakin berada di dalam Itu akan menunjukkan Kepuasan yang semakin tinggi Jadi harapannya kita Mau ke sini nih Nah untuk bagaimanapun Kondisi Kombinasinya Semakin ke dalam Itu menunjukkan Kepuasan yang semakin besar Nah dalam praktiknya Menceritakannya Kayak gimana Kak Biasanya kita ditanyakan Dalam untuk potongan-potongan sih Jadi misalnya kayak gini Kita buat contoh dulu nih Contoh barangnya Adalah barang yang Misalnya Ini adalah barang bed Dan ini adalah Barang good Nah Cara melihatnya itu Harus putul-putul fokus ya Yang bed yang ada di Bagian horizontal Dan good yang ada di vertical Nah kalau kalian lihat sekilas sih Kak gak ada Kak Ada bed sini Tapi disini good Disini bad Malah disini good Ya fokusnya jangan dilihat yang disitu Tapi fokus pada Sumbu apa sih Yang lagi kita omongin Ini kan intinya adalah Si horizontal Adalah bed Dan vertical adalah good Kalau kalian lihat baik-baik Ini nih gambarnya yang bagian bawah Bed yang horizontal Vertical Ada good Walaupun si goodnya ada di bawah ya Jadi jangan fokus ke bagian atas Atau bawah Tapi lihat Vertical dan horizontalnya Nah jadi Sebenarnya kita lagi menceritakan Di kuadran yang Ini nih Nah Berarti kalau misalnya kita Anggap gak ada nih Yang ini gak ada nih Tiga kuadran yang lain Kalian dia bisa bilang Oh model kurva Indifference Untuk Good dan bad Kalau modelnya kayak gitu Terus sebenarnya modelnya Kurvanya kayak gini nih Swing Kayak gitu kan ya Kalau ada yang nanya Gimana kalau misalnya pengen Jauh Merasakan kepuasan yang lebih besar Tadi fokusnya adalah Kedalam kan Berarti harusnya Ke sebelah sini nih Jadi ini adalah Kondisi saat kita Merasakan kepuasan yang lebih besar Ke warna hijau Gimana kak Cara membuktikannya Ya mudah aja Jadi misalnya kayak gini nih Kita Merasakan Mengkonsumsi ya Barang Misalnya barang bednya apa ya Polusi ya Di titik yang sama Misalnya ini adalah Polusi dan ini adalah Roti Nah roti yang kita konsumsi Itu gak berbeda Misalnya ini adalah 10 Jadi kan kita udah sepakat nih ya Titik A Jauh lebih buruk Dibandingkan B Kita lebih mengkonsumsi Titik B kan ya Nah gimana caranya kak Ya iyalah Ternyata waktu di titik A Kita harus mengkonsumsi Roti sebesar 10 Tapi polusi sebesar 10 Tapi di titik B Konsumsi polusi kita Itu bakal berkurang Misalnya menjadi 7 Walaupun good kita Tetap 10 Tapi jumlah barang bed Yang kita konsumsi Itu menjadi berkurang Dan Udah pasti kalian sepakat lah ya Kalau kita mengurangi Konsumsi barang bed kita Maka kepuasan kita Pasti akan lebih besar lagi Kayak gitu Bisa lah ya Oke Kan dia kasih satu contoh lagi Biar kalian bisa berlatih Ntar sisanya kalian Coba latihan di rumah Kalau misalnya masih bingung Langsung komen aja Biar Kan dia bantu ya Nah misalnya kita coba Yang pakai bed dan bed Nah kalau udah kelihatan sih Sebenarnya udah ya Bed dan bed itu ada di sebelah sini nih Jadi Model kurvanya itu Modelnya kayak gini kan Nah justru dia menghadap ke dalam nih Nah yang mana yang semakin baik kak Kalau dia semakin ke dalam kan Berarti sebelah sini Nah Jadi Misalnya kita ambil aja Tarik Ini kan konsumsi barang bed Dua-duanya nih Kita udah bisa bilang B lebih baik daripada A Gimana kak Cara membuktikannya Mungkin barang bed yang satu Misalnya ini adalah Polusi kendaraan Mungkin masih tetap sama Kita konsumsi setiap pagi Karena harus Keluar Misalnya 10 Tapi di waktu yang bersamaan Ada larangan Misalnya merokok di area terbuka Awalnya kita harus Misa Rokok sampai 15 Tapi karena ada returan pemerintah Kita bisa berkurang nih Konsumsinya bisa menjadi 8 Jadi dari A ke B Kita udah bisa Sepakat Baik itu dari cerita ini Walaupun cerita Dan cerita ini Semakin ke dalam Itu akan menunjukkan Kepuasan yang Semakin besar Nah untuk sisa duanya Kalian bisa Laten sendiri di rumah Kalau masih belum paham Boleh langsung komen di bawah aja Kalau misalnya bisa Insya Allah kanidia bantu Ya Kanidia rasa cukup Untuk pembahasan tentang Jenis-jenis kurva Indo-Parents Kurve Terima kasih udah nonton sampai akhir Sampai jumpa di video kanidia yang lain Assalamualaikum Tonton video kanidia yang lain juga ya Sa Sabframe Sampai jumpa di video kanidia yang lain